Jalan-jalan ke Jepang, bagian kelima, kita mau ke Harajuku nih. Setelah muter-muter di stasiun Tokyo, kita bergerak ke Harajuku. Dan tetap ya naik yang namanya kereta. Pada intinya kita mau memaksimalkan jarak mas yang kita punya. Dan karena ini adalah hari Minggu, jadi memang rame banget untuk di siang hari. Dan bukan di jam-jam orang berangkat kerja dan pulang kantor. Buat anak-anak Jakarta mungkin kondisi kayak gini udah biasa ya. Apalagi kamu pejuang KRL. Tapi buat kita nih anak-anak Batam, ya sok culture aja gitu. Karena emang rame banget dan ini ada yang sampe berdiri sampe ngantuk-ngantuk. Hai guys, lagi anak-anaknya kami jalan-jalan di Tokyo. Dapat kabar lagi kalau pikat ke pulangan berubah jamnya. Semoga nggak berubah hari ya. Nambah pusing lah kami kalau berubah hari ya. Dan perjuangan bermacet-macet dilanjutkan ya Bestie. Ini kita mau keluar stasiun Harajuku. Dan kondisinya emang rame banget kayak gini. Dan ini belum seberapa. Karena ternyata di luar jauh lebih ramai Bestie. Kita sampe di Harajuku Station. Dan mendapatkan kabar buruk ya. Geser berapa jam? 20 menit. Masih 20 menit. Masih. Biasanya kan nomor pertama dan 20 menit biasanya geser-gesernya 2 hari ya. Misalkan hari 12 jam gitu. Buat teman-teman penjuang tiket promo dari Filipina Air LNH akan Jepang. Selamat berusaha. Ini ya derita tiket promo. Jadi bisa aja sewaktu-waktu jadwalnya berubah tanpa diduga. Dan beneran ini bikin kita agak deget-degetkan selama perjalanan atau trip guys. Jadi kita mantau terus nih. Tiket pulangnya berubah nggak tanggalnya, jamnya, waktunya. Satu distrik. Ayo. Paling ramai. Gila ya ini weekend dan lamainya kayak gini tuh. Menyeberangnya nantri banget. Sudah mati. Kalau ke Harajuku-nya 10 tahun atau 15 tahun yang lalu, mungkin gue sangat menikmati gitu. Tetapi karena sekarang gue udah nggak muda lagi. Gue nggak terlalu menikmati sebenarnya keramaian seperti ini. Tapi untuk menentaskan penasaran aja, kita ke Harajuku ya. Jadi kita bakal ke satu kawasan tempat adu fashion. Di Jepang, yaitu Kerajaan Kuku. Harajuku salah satu distrik yang terkenali dengan fashion-fashion yang unik. Nah, kita bakal kesana. Dan ini malam minggu. Jadi tuh kalau lo liat di belakang gue rame banget. Dan bajunya juga keren-keren ya. Tadi gue dari kereta tuh udah ngeliat anak-anak yang mereka kesini tuh fashion-nya udah stand out banget gitu. Walaupun bajunya simpel, pasti pakai barang-barangnya adalah barang-barang branded. Tapi bukan Jepang namanya kalau fashion-nya nggak ekstrim dan seru. Kita bakal kesana dan kita bakal ngeliat serunya kawasan distrik harus cukup. Dan menyeberang ajar seramenya kayak gitu guys. Yaudah lah ya, kita nikmatin aja. Dan ini kita juga sempat masuk beberapa toko buat Mido Shopping alias biar-biar. Kita belum belanja karena kita masih hari kedua di Jepang. Dan perjalanan masih panjang. Diskon Rompai 600. Oh iya, casetnya ini. 600. Ini fans tinggi nih, fans tinggi nih di harga Rp 1.000.000.000. Rp 2.000.000.000. Sudir- solu Oh iya, like suracuri dan juga? Dan juga ini jepang. Dan juga sebelumnya. Dan juga ini bisa di-ikan. Dan juga buat tempat dan juga. ini rasin banget ya sebenernya di Harajuku ini bukannya harganya murah tapi emang beberapa produk atau beberapa model itu gak keluar di Indonesia jadi untuk penggemar atau pencinta fashion aduh kalau gak kalap kalau gak kalap kalau gak kalap kalau gak kalap gue udah ngeliat tadi beberapa produk konverse karena gue memang masuk ke konverse itu memang gak masuk Indonesia yang tiga dimensi kurang sudut xo di sini tentu cepet yang ayo Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!